Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Pramudia. Saya Agen Lelawan Peminjaman Inkubator Gratis dari Kota Surabaya. Siang ini saya akan menceritakan pengalaman dari Bapak Sepratno. Beliau adalah peminjam unit inkubator dari Desa Maden, Kabupaten Mojokerto. Ada satu hal yang subhanallah menurut saya, mungkin bagi saya pribadi, ini pertama kali saya temuin cerita yang menurut saya ini kajiban dari Allah. Nanti akan diceritakan oleh Bapak Sepratno sendiri. Jadi adik bayi ini namanya Muhammad Raffiuddin. Itu lahir di usia kehamilan 7 bulan. Namun yang aneh adalah Bapak Sepratno dan ibu ini tidak mengetahui bahwa beliau berdua ini insya Allah akan punya anak. Artinya selama 7 bulan, tanda-tanda kehamilan tidak ada. Tahu-tahu pas minggu yang beberapa minggu lalu, ibu Sepratno waktu ke kamar mandi, bayinya lahir. Nah, untuk lengkapnya, omgo Pak Sepratno bisa cerita, singkat aja Pak. Karena ini menurut saya, ini kajiban dari Allah untuk Bapak sekeluarga. Ya pada awalnya, saya dipanggil istri saya ke belakang, kemudian dengar tangis bayi yang sangat keras sekali. Saya juga terkejut, tidak diketahui hamilnya kok ada tangis bayi. Langsung saya ambil dengan kedua tangan saya, kemudian mertua saya, saya suruh cari mobil, kemudian saya bawa ke depan rumah sampai ke rumah bidang itu. Dan bidang desa pun agak terkejut, tidak pernah ada kontrol kok melahirkan seorang bayi gitu. Kemudian dari bidang desa dibawa ke rumah sakit medika. Dan bayinya ini dilarikan ke rumah sakit umum Surah Dinawan. Kemudian dari umum hanya 20 hari. Kemudian sudah sehat, suruh bawa pulang. Dan saya disuruh oleh ketua bidang yang namanya Bulili untuk mengisi data-data dikirim ke Surabaya untuk dipinjamkan inkubator ini. Sekian, terima kasih. Jadi, bapak waktu selama 7 bulan ini keluarnya cuma sakit perut, ibu. Iya, ibu. Dan dipilih obat romak dari dokternya. Iya. Artinya selama 7 bulan ini sebenarnya bapak, supratnal, dan ibu ini sudah ada janin bayinya. Cuma dokter, dokter pun tidak bisa mendeteksi. Jadi, beberapa kali kontrol ke rumah sakit selama 7 bulan, itu keluarnya cuma sakit perut. Nah, ini menurut kami, subhanallah, ini rezeki besar dari Allah kepada Pak Subratnal sekeluarga. Dan yang luar biasa, kondisi waktu bapak-bapak gimana waktu di rumah sakit, kondisi bayinya sehat, bersih, tanpa darah sama sekali. Artinya masih bersih banget. Dan mudah-mudahan ini peristiwa yang bisa menyemangatkan kami, sekeluarga sebagai rewawan untuk terus membantu adik-adik bayi kita di Indonesia yang memang cukup dan insya Allah ke depan akan nanti banyak yang harus kita jangkau agar Indonesia mempunyai generasi masa depan yang lebih baik. Dan di sini, peran kita sebagai rewawan sangat dibutuhkan. Dan saya rasa ini mungkin interview kami dengan Pak Subratnal dan keluarga. Mudah-mudahan adik bayi Muhammad Raffiuddin, kelak akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, musa, dan bangsa. Sekian, terima kasih laporan dari TKP bersama agen rewawan Haji Pramudia. Oh iya, saya dibantu anak saya, namanya Farah Nadia. Ini anak saya. Dia yang sering bantu saya juga sebagai admin di rumah. Terima kasih. Semoga berbedaan. Semuanya lancar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.